kita akan membahas ya sapi-sapi yang ready stock di Kandang Juragan saat ini tanggal 28 Maret 2023 kemudian nanti kita juga bahas ya mengenai program untuk kurban dari Kandang Juragan Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya kali ini kita ada di Kandang dan kita akan membahas ya sapi-sapi yang ready stock di Kandang Juragan saat ini tanggal 28 Maret 2023 ya sekitar 3 bulan lagi menjelang Iluadha ini kita sudah mulai memang kita sudah melakukan pengebukan untuk sapi-sapi nanti persiapan Iluadha nanti kita lihat stoknya ada apa saja sapi yang ada di Kandang kami kemudian nanti kita juga bahas ya mengenai program untuk kurban dari Kandang Juragan yuk kita lihat keliling ya Nah jadi di sini ada sapi-sapi yang bobotnya di atas sekitar 400 kg ya di sebelah kiri saya nih ada yang sapi pegon simental terus ada juga ini sapi limousin ya ini kurang lebih nantinya di atas sekitar bobot 400an lah kurang lebih sekitar 400 kg 400-450 ini udah terakhir timbang ini udah 450 mungkin sekarang ini udah naik lagi ya jadi mungkin di kurban ini siangka 500an jadi ini sapi bobot 400an sampai 500an nah di sebelah kanan ini ada juga yang sapi-sapi untuk kurban juga sapi jantan kalau ini udah lebih lama ya di PRD kami ini nah ini bobot sekitar 300an ya sekarang ini 300 lebih lah ya tau mungkin bulan ini udah sekitar 350 nah ini juga sama nih nih sapi pegon ya ini kelihatan bagusnya dia yang suka pakai tanduk biasanya kalau kurban suka ada yang sukanya bertanduk dan cukup tinggi ini sapinya cukup tinggi karena ada keturunan PO-nya keturunan peranakan Ongo kemudian ada juga nih sapi-sapi tapi yang dugul nih tapi ini salah satu yang kalau sapi dugul memang biasanya dia secara pola makan biasa lebih baik pertumbuhan kebadannya juga karena dia nggak fokus ke tanduk tapi ke badan gitu jadi ini ada juga yang selaranya untuk sapi-sapi dugul seperti ini ini sapi pegon lihat ya badannya montok ya karena udah di PRD kami cukup lama ini sapi kisaran sekarang sekitar 350 kg nah ini sapinya sekitar bobot kalau yang ini sekitar 300 kg ya dia punya warna yang cukup unik eh kami banyakan di sini sapi pegon ya karena biasanya sapi pegon itu punya karakteristik yang cukup bagus gitu karena dia pertumbuhannya baik posturnya juga gagah ya jadi sapi pegon itu sapi silangan antara sapi limousin dengan sapi-sapi lokal nah ini contohnya kemudian dia biasanya punya badan yang relatif lebih tinggi biasanya kalau sapi murni limousin atau simental itu memang tidak terlalu tinggi tapi dia panjang badannya kalau ini sapi-sapi pegon dan biasanya dia punya karakteristik keduanya sapi lokal ada PO-nya ada juga limousinnya gitu dan warnanya pun beragam ya seperti ini ini contoh warnanya cukup unik ya coklat antara coklat dan abu-abu oke kita lihat lagi ke sana kandang jeragan menyediakan konsentrat untuk kebutuhan pakan ternak terbuat dari beberapa campuran diantaranya bungkil sawit bungkil koprah ampas tahu dedak padi onggok kering molasses garam probiotik premix dan tambahan herbal lainnya seperti kunyit maupun temulawak info dan pesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut nah disini ada juga jagoannya nih jagoan di kandang kami yaitu si Bejo Mas Bejo ini dia sapi simental ya simental cross jadi ada warna hitam ya ini salah satu sapi premium yang ada di kami yaitu bobotnya sekarang ini menyentuh di angka 800 kg kurang lebih 800 kg ya semoga nanti kurban ini kita lihat ya bobotnya bisa berapa target ya sekitar 900 kg gitu Mas Bejo lihat ya dari gagah banget dari warnanya hitam terus ada keputihannya jadi ganteng ya ada tanduknya juga tanduknya proporsional jadi kanan kiri itu sama simetris dan ini biasanya bagus banget untuk kurban terus punya kaki-kaki yang besar-besarnya jadi memang masih sangat menopang bobot badannya begitu nah berikutnya kesini ada juga ini sapi simental cross juga sama dia warnanya keputihan punya tanduk yang cukup gagah dan sebelahnya ada sapi limousin nah ini sapi limousin kita nih nah ini sapi limousin yang ada di kaneng juragan gue buat per sekarang sekitar 360 ya 370 kg ini sapinya nah kalau ini sapi-sapi untuk breeding ya jadi nggak masuk nah jadi sobat juragan kalau misalkan kurban di kaneng juragan kira-kira dapat apa aja nih yang menjadi kelebihan dari hewan-hewan ternak di kaneng juragan yang pertama yaitu itu mendapatkan sapi yang hasil rawatan ya jadi beda banget sama sapi-sapi yang ada di pinggir jalan atau hanya pedagang pedadakan ya hanya kandangnya sementara dan sebagainya tapi kalau di kaneng juragan memang kami punya kandang yang terintegrasi dengan kebun hijauan kemudian kita juga punya fit meal sendiri nah itu menjadi nilai lebih karena perawatannya intens dan juga biasanya dan dengan perawatan intens seperti itu pasti sapinya juga memiliki kualitas yang lebih baik secara kualitas dagingnya kemudian juga kegemukan badannya dan sebagainya selain itu kami juga melakukan pemberian vitamin dan juga supermen secara rutin setiap bulannya gitu temen-temen jadi nggak perlu khawatir lagi untuk jaminan kesehatan dan juga kualitas sapi di kaneng juragan nah tentunya kalau khawatir sapinya sakit atau mati kami juga memiliki garansi ya garansi keselamatan dan kesehatan hewannya jadi kalau misalkan sapinya yang dipilih sobat juragan sakit atau bahkan mati itu kami ganti 100% atau bisa diganti dengan sapi yang sejenis seperti itu yang ketiga sobat juragan juga akan mendapatkan gratis ongkos kirim se Jabodetabek jadi udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan sobat juragan tinggal di daerah Jabodetabek itu nggak usah perlu memikirkan ongkos kirimnya jadi udah beli sapi udah kita rawat udah gratis biaya pemeliharaannya sampai hari ha nggak perlu dihitung-hitung lagi udah terima beres terima di rumahnya sobat juragan semuanya bahkan kalau sobat juragan juga mau kami juga menyediakan jasa potong dan packing daging kurbannya jadi disini kami melakukan pemotongan hewan kemudian nanti kita packaging per satu kilo dan siap dibagikan untuk sobat juragan semuanya yang terakhir untuk sobat-sobat dari sobat juragan dari DKM atau yayasan dan juga lembaga-lembaga nah kami memberikan bonus dan program khusus untuk sobat-sobat juragan yang berasal dari DKM yayasan lembaga atau perusahaan yang membeli hewan kurban di kanan juragan gitu jadi itu memang kami siapkan program yang khusus untuk teman-teman yang berasal dari DKM atau yayasan atau juga dari lembaga-lembaga lainnya oke gitu sobat juragan pokoknya jangan kehabisan tentunya dengan membeli lebih awal sobat juragan mendapatkan harga dan juga potongan-potongan spesial lainnya jadi jangan sampai kelewatan momennya cuma setahun sekali ya kalau ingin info lebih lanjut mengenai hewan kurban itu silahkan hubungi admin kami di bawah ini nanti bisa tanya mengenai sesuai dengan budgetnya kemudian sapi yang ready apa aja dan juga program-program yang menarik tentunya untuk sobat juragan semuanya terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu pada video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati